bahkan yang berpulotain tinggi akan menunjang ayam itu lebih cepat gemuknya atau juga lebih cepat besarnya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di alaga channel teman-teman oke sekarang ini sore hari ya lagu santai-santai aja di belakang rumah di sambil lihat-lihat ayam kan enaknya kalau sore hari memang kayak gitu teman-teman apalagi sambil ngopi tercocok banget dan untuk cuaca hari ini ya mendung ini habis hujan teman-teman masih basah semua ya memang musim-musim seperti ini ya teman-teman oke teman-teman untuk sekarang saya akan sedikit sharing tentang pembesaran ayam oke pembesaran ayam itu kita mulai dari DOC sampai panen ya DOC sampai panen itu makan waktu 2-3 bulan teman-teman nah yang perlu kita garis bawah ya kita berternak harus tahu dengan manajemen pakan dan kandang ya pakan diperlukan kandang juga diperlukan dan diperhatikan ya kan pakan yang berpulotain tinggi akan menunjang ayam itu lebih cepat gemuknya atau juga lebih cepat besarnya ya kan oke untuk pertama saya akan bahas dulu untuk pakannya ya untuk pakan teman-teman ayam itu akan menerap protein paling tinggi adalah 23% ya jadi teman-teman kalau ngasih makan ayam proteinnya lebih dari 23% itu akan bersumah saja ya kan dan semakin tinggi protein harganya pun akan lebih mahal ya jadi yang 23% saja kadang kita peternak itu kalau dari DOC sampai panen itu kadang untungnya cuma sedikit teman-teman makanya saya di channel ini saya membuat tutorial pakan rasikan, pakan fermentasi itu saya itu ingin ya berinovasi sendiri lagi teman-teman dan kekreatifan kita kita bisa menciptakan pakan yang tinggi protein namun rendah untuk biayanya ya teman-teman memang kalau DOC umur 1 hari sampai 1 bulan atau 30 hari itu diharuskan menggunakan pakan for ya kita tidak bisa langsung memberikan dia pakan rasikan atau pakan fermentasi karena dia nggak akan mau teman-teman nggak akan mau makan banyak nanti akhirnya ayamnya nggak cepat besar ya malah lama besarnya gitu untuk 1 hari sampai 1 bulan itu kita menggunakan full for kalau bisa kita pilihnya for itu yang proteinnya tinggi ya yang mungkin harganya sedikit mahal nggak masalah tapi di dalam waktu inilah ayam kita membuat ya atau membentuk tubuhnya itu teman-teman kalau setelah 1 bulan kita bisa kasih pakan fermentasi atau pakan rajikan mungkin teman-teman sudah berinovasi sendiri, berkreatif sendiri membuat pakan ya kan dengan semaksimal mungkin lah dengan biaya yang sangat rendah nah teman-teman walaupun proteinnya kita tinggi ya kan namun kandangnya itu tidak sesuai ya itu juga akan berlampat untuk pertumbuhan ayam kita nah makanya itu kalau pertama itu ya kita harus memperhatikan pakan dan kandang untuk kandangnya kita harus sesuaikan sesuaikan dari jumlah ayam yang kita pelihara teman-teman jangan ayamnya sedikit lalu kandangnya besar itu sangat percuma bagi saya ya karena apa? karena pakan yang dimakan ya pakan yang dimakan itu akan dihasilkan oleh tenaga teman-teman ya diproses dan menghasilkan tenaga kalau ayamnya itu kandangnya terlalu besar dan ayamnya itu lari kesana kemari itu akan mengeluarkan tenaga yang lebih ekstra dan makanan itulah yang diproses menjadi tenaga ya jadi kalau ayamnya terlalu lari nanti juga gak akan cepat gemuk juga ya sangat tercuma makanya kita sesuaikan kandangnya itu dengan kapasitas ayam yang kita pelihara gitu teman-teman nah untuk bagusnya untuk ayam 100 ekor kalau udah menginjak umur 2 bulan ya itu ya sekitaran 3x4 itu sudah normal gitu lah gak terlalu besar juga gak terlalu kecil dan kalau kita pembesaran itu ya itu kan harus mindah-mindah juga dari kandang dari DOC kita harus bok dulu ya kan nanti setelah 1 bulan kita turunkan turunkan juga jangan terlalu besar dulu nanti kalau ayamnya sudah bertumbuh baru kita perlebar-perlebar gitu makanya enak menggunakan kalau menurut saya ya enakan menggunakan kandang semi umbara itu lebih enak kita tinggal nyekat-nyekat aja kalau gak punya kandang umbara juga bisa lah menggunakan kandang kotak yang bertingkat gitu kan nanti setelah ayamnya itu besar kita bagi lagi bagi ke kandang yang lainnya gitu ya pokoknya intinya untuk pembesaran itu ya kita harus memperhatikan pakan dan kandang dan kebersihan kandang juga kebersihan lingkungan-lingkungan kandang kita selalu memperhatikan ayam-ayam kita apabila ada ayam yang lihat terserang penyakit gitu ya kita langsung ambil ya kita langsung ambil kita pisahkan lalu kita rawat sendiri kita pahami apa itu penyakitnya dan kita mulai untuk mengobatinya ya kan dengan kita memisahkan kita kandang sendiri nanti kita akan lebih mudah untuk memahami apa penyakit ayam itu dan tidak resiko menular ke ayam yang lainnya apalagi untuk di musim hujan seperti ini ya sangat rawan untuk badgeri atau penyakit-penyakit yang menyerang ayam kita oke teman-teman mungkin obrolan kali ini atau tips kali ini saya akhiri sampai disini dulu kita akan bikin lagi next video ya dengan konten-konten yang lebih bermanfaat jika teman-teman ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa kalau suka video ini tinggalkan like-nya dan bagi teman-teman yang baru gabung di AWK Channel silahkan klik tombol subscribe-nya serta klik tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari AWK Channel teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya oke terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir semoga bermanfaat ya dan ayam-ayam kita selalu sehat dan selalu menguntungkan oke terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkenak mandiri mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati